Menengok stand pameran Denpasar Festival 2019, pandangan kita akan tertuju dengan pameran kain tradisional Bali, yakni kain endak. Ya, pameran kain endak pada DenFest ke-12 ini selain menampilkan motif kain endak terbaru, juga menampilkan kreativitas para wirausaha di kota Denpasar yang memodifikasi kain endak menjadi baju dengan model kekinian. Mulai dari dress berbahan endak, bawahan endak, hingga baju atasan dan endak. Salah satu stand yang menarik perhatian saya, yakni milik wirausaha muda bernama Tony Megantara. Di sini, kain endak dipadukan menjadi baju atasan yang simpel dan kekinian. Desain simpel dan kekinian baju perpaduan endak ini pun diminati para pengunjung yang hadir. Ya, saudara di Denpasar Festival ini banyak sekali ada perbagai kerajinan yang terbuat dari endak, endak khas Bali. Nah, salah satu yang menarik perhatian saya ini ada di salah satu stand ini. Kita langsung tanya-tanya aja ya, sama pengusahanya ini betul-betul pengusahanya masih muda. Halo Bli, namanya siapa Bli? Kalau saya Tony Megantara. Bli Tony ini, saya lihat fashionnya menarik sekali gitu ya. Ini konsepnya gimana sih? Kalau konsepnya kita, gimana caranya kalau kain endak ini bisa dipakai sehari-hari. Karena kain ini kita lihat kan emang dari dulu banget monoton pasti orang tua yang memakainya gitu. Bagaimana caranya kita biar bisa juga anak muda pakai kain ini. Tetapi masih dengan stilisnya mereka seperti itu. Oke Bli, ini menarik sekali ya disesuaikan lagi untuk kekinian. Nah, untuk yang mana nih model yang paling terbaru? Kalau saya melihat sih semuanya bagus ya. Tapi kalau yang paling unik gitu, dan yang paling terbaru yang mana Bli? Bisa ditunjukin ke kita-kita nggak yang ada di rumah? Yang terbaru, yang terbaru yang ini. Wow. Sistemnya dua, kalau misalnya mau pakai talinya, itu kayak baju sih. Jadi jatuhnya dua fungsi, kalau dilepas talinya jadi kayak outer gitu. Jadi bisa pakai sandal. Kalau ini harganya berapa? Kalau ini harganya 350. Wow, masih terjangkau. Iya, masih terjangkau. Jadi ada sentuhan pewarna alami disini dari tenunnya. Dan ini menggunakan, ada sentuhan dari warna alami ya. Dan juga ini campuran dengan bahan linen. Oke, menarik sekali. Dan harganya juga terjangkau. Oke deh Bli. Kalau untuk, ini pasarannya dari mana aja Bli? Kalau pasarannya sendiri, kalau lokal masih sedikit ya. Kalau untuk event-event baru rame sih. Kalau event-event kayak Denves, PKB gitu. Tapi kalau untuk di luar, di Jakarta, di daerah-daerah yang mayoritasnya Muslim, kita ada pasar sendiri sih. Karena kebanyakan outer-outer kita itu dipakai sama Muslim. Kayak yang pakai hijab gitu. Makanya kita juga ngeluarin produk hijab untuk Muslimah kayak gitu. Wah, luar biasa sekali ide dari Bli ini ya. Yang sudah memodif endak kita. Kemudian bisa digunakan juga untuk yang ada di luar Bali. Biar bisa diterima. Diterima di sana. Oke, terima kasih Bli. Ya, Saudara gimana tadi? Menarik kan endak yang ada di Denpasar Festival. Makanya datang langsung ke Denpasar Festival. Saya Sinta Pramadewi, Sang Putu Ariyase, Kompas TV, Bali.